Pemimpin Vatikan, Paus Franciscus, mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin secara implisit atas invasi Moskow ke Ukraina. Ini pertama kalinya Paus Franciscus mengkritik Putin. Ia menyinggung Putin sebagai orang berkuasa yang mengorbankan konflik demi kepentingan nasionalis. Dikutip dari Reuters pada Sabtu 2 April, Moskow mengatakan tindakan yang diluncurkan pada 24 Februari adalah operasi militer khusus yang dirancang tidak untuk menduduki wilayah, tapi untuk demiliterisasi dan denasifikasi tetangganya. Akan tetapi, Franciscus telah menolak terminologi itu, menyebutnya perang. Paus Franciscus mengatakan, dari timur Eropa, bayang-bayang gelap perang kini telah menyebar. Ia menganggap invasi negara lain, pertempuran jalanan, dan ancaman atom adalah kesuraman. Hal itu dikatakan dalam pidatonya kepada pejabat Malta setelah tiba di negara kepulauan Mediterania untuk kunjungan dua hari. Ia menilai perang justru membawa kematian, kehancuran, dan kebencian. Paus menegaskan, beberapa penguasa justru terperangkap dalam klaim anakronistik dari kepentingan nasionalis. Menyinggung Putin, ia menyebut provokasi Moskwa mengorbankan konflik. Paus yang tertatih-tatih saat berjalan di Istana Kepresidenan telah mengecam keras apa yang disebutnya sebagai agresi yang tidak dapat dibenarkan dan mengecam kekecaman dalam perang tersebut. Namun, dia hanya menyebut Rusia secara langsung dalam doa, seperti saat acara global khusus untuk perdamaian pada 25 Maret. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!